Kalau komunitas ulama ini mampu memanfaatkan modal yang ada itu bisa menyelesaikan segala masalah. Mengibat, Wah, jawaban saya, eh, deh. Mungkin ingin mengungkapkan beberapa perasaan yang ingin lo rangkaikan lewat kalimat-kalimat yang kadang lo yakin sendiri han mampu long sampaikan secara sempurna sehingga betul-betul tersampaikan dalam pemahaman dan rasa. Pertama, lontuhannya ukas ketua dan fizyak PB. PB pengurus besar. Kadang-kadang telong duk nanti mikir, apanya yang besar? Apa besar karena memang atas nama provinsi? Karena di situ ada kata provinsi, maka dia lebih besar ketimbang dengan kabupaten. Apa cuma itu besarnya? Sebenarnya, PB itu tidak akan pernah besar kalau tidak dibesarkan oleh pengurus yang di bawahnya. kalau tidak dibesarkan oleh PW-nya. Dan jajaran-jajaran di bawah. Karena sebuah organisasi menjadi besar kalau organisasi itu mampu melakukan hal-hal yang besar. Sebuah organisasi menjadi penting kalau dia mampu melakukan hal-hal yang penting. kalau banyak hal-hal yang besar, kita tidak mampu. Hal yang penting terlupakan akan menjadi organisasi cuma namanya besar. tapi tidak, tidak akan jadi penting. Maka, organisasi itu besar apabila seluruh jajaran organisasi sepakat secara bersama untuk menjadi eksekutor bagi hal-hal yang penting dan besar. Dan ini hal yang sulit sekali. Menyebut buat semua buat yang ada Hana Huda ke jalan. Karena kita memang latar belakang orang tidak pernah buat semua buat. dan pernah buat. Pakai buat jalan. Karena latar belakang memang yang terjalankan dan yang tak ajarkan. Pernah buat, pernah semua buat. Karena dalam daya kan pun-pun tak perlu buat. Lainan perintah semua buat. mulai semu buat dasar dan dua. Nen semu buat hidayahnya belajar. Belajar mengajar. Bukan mengajar yang sebenarnya. Merna untuk untuk semu buat. Karena nata merna maka jalan. Maka persoalan orangnya persoalan organisasi kita harus akui lah. Kita tidak pernah diajarkan secara serius. di dalam berorganisasi. Apalagi menjadikan sebuah organisasi yang benar-benar terisi oleh sebuah pergerakan. Sementara persoalan seperti yang sudah diutarakan oleh Walid Saini banyak sekali persoalan. tanpa konsep dan strategi pergerakan itu hanya sebuah keluhan dan akan mengeluh terus-menerus. jadi jadi semangat yang nak diatakan mimbar hanya eksekusi lapangan. Dalam forum menggebu-gebu semangat oleh yang bersih lagi kuah rula bayi. Karena dia juga ada juga. Saya masih optimis. Sebenarnya kita bisa kalau mau belajar. tapi tidak akan pernah bisa kalau tidak mau belajar. Dalam hal yang belum pernah kita diajarkan. Kemudian kita mampu kalau mau bergerak. Tapi syarat mau atau tidak? Hal yang takala nuronyo memang menjadi nasib dan karakter umat Islam di negara-negara yang mayoritas umat Islam. Mereka berada dalam sebuah alam penuh dengan modal. Potensi modal. Tetapi mereka tidak mampu mengolah potensi modal itu menjadi modal. Nanggeru Acehnya subur. Nanggeru Acehnya tambang hebat. Nanggeru Acehnya indah. nanggeru Acehnya nanggeru kamu lampunya nanggeru atago. Tambangnya nanggeru atago. Ini menjadi masalah. Juga komunitas huda itu berangkat dari komunitas da'ya. Kalau kita lihat potensi bermacam potensi ada. Luar biasa. saya selalu ingin katakan kalau komunitas ulama ini mampu memanfaatkan modal yang ada itu bisa menyelesaikan segala masalah. Karena ada modal yang ada 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 mungkin punya modal bank yang nak bago tan bago tapi yang modal bago tan bago walaupun kan bank. Maka orang butuh bagaimana mengorganisir potensi itu menjadi sebuah kekuatan. Memang dengan PR Maka hal yang pertama bagaimana memfungsikan pengurus teras di sekeliling Loon PB Huda yang ketua PB Huda menyodis fungsi Abi Hasbi mati PB Tenggelang dia tahu efek dari dia jalan terpua terpuka 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 insyaAllah Tenggelang 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 Tanya mungkin selalu terpuka lakatkan Alakum Firasulillahi Uswatun Hassanah ikutannya terbaik itu maksa Rasulullah tapi kadang-kadang kita mengerti maknanya tapi ada yang terlupakan ada poin-poin yang terlupakan keberhasilan Rasulullah itu mampu pertama Rijal Holar Rasul itu menjadi eksekutor begitu yang merencanakan dari Rasulullah kentukan ding-ding atau sihat Rasulullah dia 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 rumah bukan menjadi pelaku hebat umat Islam di awal kekuatan Islam setiap mereka yang memeluk Islam menjadi eksekutor bagi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam yang diperintahkan orangnya kemenan enak itu fungsi jajaran pengurus mereka menjadi eksekutor di bidang tugasnya masing-masing ini bukan hal yang gampang di dalam budaya masyarakat kita ini gagal biasa berhasil biasa berhasil luar biasa hanhu kaya bulut yang gete jala kaya bulut lapuhu budib haitimhu gete jala biasa tapi kaya bulutnya hu dan e'itut kaya la'il ini luar biasa kalau ini bisa insyaAllah hudah menjadi jawaban bagi sebagian persoalan yang rumit di Aceh maka dalam halnya program-program yang kadang-kadang yang paling strategis yang harus kita lakukan tetapi baru itu terjadi di saat kita keluar dari kebiasaan masa lalu kita baik terberlunggu dengan kebiasaan-kebiasaan pesimis sebaik itu kadang-kadang ada ada kawan kalau pegah haba orang lain kebiasa semangat teruk orang lain yang dikajaman kan menandai pegah kalau kamu buat hasil yang baca kalau pulang lebih tuhan yang ada pegah pokok jih mafab semangat kita dengar kasih pengalaman kamu tuhan jangkali kamu tes jaman jangkali kamu coba jaman gagah anak pun tak pubut dia kata makibat wocok bantai eh nyan kuluk-kuluk cara demikian sebenarnya manusia sukses bukan begitu cara berfikir manusia sukses itu selalu belajar dari kegagalan masa lalu bukan putus asa kerana kegagalan masa lalu belajar ilung tingat dia matkan tanyo pengenamai dayah mandung guna gagal pak tamuli murno tagun bu fun ya kan ilung tingat roh lung hai lahir lam dayah panin makan na urina magun dayah urina magun patak doh magun di wanak tunggu pun yak ber sama langah marun magun nyan bak magun menud bu hanap panah man duduk tem menud nyo berarti kurang i lehen magun kedua lemi kalumi oh berti kalubah magun kelihat berapa man menye tak cok kesimpulan tam magun langsung menud duduk tak bah ha si tak tak gun berah je ke berah lah nah rumah gul lain beg kama gun kala pengalaman lung habis dia orang nyan tausiyah ada dasar pengalaman lung kala rumah gun berah nyan hanyut ke bu pengalaman kat yan menyebih tekad pengalaman yan mandung payah dapat jawab hantung dapat jawab memang pertama gagal kedua gagal semakin banyak gagal semakin dekat kepada kesuksesan semakin banyak salah semakin dekat kepada kebenaran bergerak salah jauh lebih baik daripada pasif diam salah ini sebagai pemikiran kepada organisasi hudha lung boleh optimis antara optimis antara yang yang jadi pemikiran yang tak sampaikan hendam tidak hape rupa hape hendam 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 tapi hendam 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 yang menjadi masalah dia telah buka program bersih munyok katanya munyok nak kalan aja munyok 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 moklis betul-betul serius dan nak pahad harus siap pahad paspa han udit siga engkol dengan waten engkol kadang-kadang iputah keneng tuleng sian busuk engkol lah pula jalan hai paspa teteng engkol iputah tengah keneng tetapi munyok tapi kakak anak udit paspa yang habis bagi lang astag kadang bateri anak pungti pahacah bateri dan sebagainya ini terjemah 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 kenapakan menyedakalan dihuda sekeliling huda itu potensinya luar bayasan malah malah keilmuan kadang-kadang menyudaya yang senior-senior keilmuannya sudah mencukupi untuk dirinya malah untuk orang awam sudah lebih untuk orang awam biasa sekalib ilmen tetapi bapa teruk kedihnya maka orang hudanya tantangan yang paling terakhir bagaimana menjinakkan makhluk-makhluk buas dan makhluk-makhluk liar orang yang kan persyapak-persyapak udaya majlis talim teruk-teruk makhluk-makhluk jina makhluk jina baga organisasi pengajian majlis yang teruk makhluk-makhluk jina tapi menjinakkan makhluk-makhluk itu itu bagaimana ini ikut juga lakatkanalakum fi rasulillahi uswatun hasana apa yang kita ambil contoh dari rasulullah di dalam menjinakkan makhluk-makhluk liar itu sampai dipegat model training merubah yang halikan menjadi muhibban yang muhibban menjadi mustamian yang mustamian menjadi muta'aliman yang muta'aliman berproses menjadi aliman keha'i ke aliman beja ke muda'aliman keha'i ke muda'aliman kekerja ke mustamian ha'i mustamian jadi muhab muhibban alhamdulillah mereka bukan predator bagi agama bukan predator bagi bangsa hanya mungkinlah yang relah-relah yukdhad yang tidak pergi ke kuwata dah saya tidak 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 pergi ke rumah lima tetapi kurang baik sudah bisa buat mereka menjadi orang baik ini apa yang mesti dilakukan dan selalu ngepemda' ngepemerintah sekarang menjadi masalah misalnya di desa tanyo-nyo taprang kejahilan tetapi dispungsi pemimpin desa untuk memerangi kejahilan itu mungkin urung malim yang naik tinan berfungsi tetapi dengan malim tak mungkin di yang 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 ber orang karena karisma orang semua yang padib yang hitim yang ber karena dorongan penguasa pemimpin itu berapa orang ini disfungsi padahal padahal bagi kita nyuruh yang ilmi dan bagi cara polanya supaya masyarakat di desa itu tokoh-tokoh di desa itu pemimpin desa itu punya pola menengani anak mudanya langkah baik kalau sudah hadir membangun pola itu dan bekerja untuk itu bagaimana konsepnya bagaimana strateginya jadi punya seluruh desa yang halikan-halikan kemuhibar selesai halusunah wajah ma'ah mendung desa nah tapi dia teredukasi dengan baik tersistem dengan baik dengan pola penanganan yang baik maka hal ini harus serius mungkin terjadi menyoda nyohana serius masa sudah masuk organisasi huda kita di dalam diskusi berbicara persoalan cukup rumit narkobalah haliran sesalah cukup rumit rumit persoalan tetapi kita bekerja biasa-biasa saja itu omong kosong kalau itu masalah berat harus tahan berat tetapi apabila semua jajaran itu menjadi eksekutor bersama seberat apapun jadi ringan insya'Allah anu sahabat tempat anu raya yang munyot tau koh sirot pribadi hangup terhabis tangkut sahabat antara singkut hangup tuno 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 angkut sihat gokut tuno dekna raya hany jala hasil hasil sahabat baru saja matengya, matengya 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 tetapi biasa matengya matengya saja dia bertohnya matengya,你是 matengya 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 kalau dia buy, dia akan selesai tapi dia tinggal tinggal untuk melihat, dia akan sujetarkan dia akan matengya itulah bagaimana menggerakkan ini adalah persoalan kita menggerakkan di jajaran kita ini ini jadi persoalan kalau kebukuan ini bisa kita cairkan insya Allah hidup jadi ini orang yang ikanmu pebehudanya anak-anak penguruh-penguruh besar punya liket punya haibliut mendung itu kan bergerak di kampung tokohnya tokohnya malay masa kita jadi tokoh tokoh masyarakat masyarakat handeng merau apa ini? tanya tokoh tokoh masyarakat itu sebenarnya tim sesnya masyarakat kalau dia sudah jadi tokoh seberapa sukses masyarakat sangat tergantung tokohnya kalau dia tidak punya pengaruh apa-apa untuk masyarakat untuk apa kita dikatakan tokoh kita tanya kena libut je ke tokoh dalam kawan orang orang haib belum nampak tanya tokoh tanya tokoh so tokoh ini kerana kan tokoh itu pemimpin walaupun tidak formal dalam rumah tangga tokoh rumah tangga itu orang tua suami istri ayah dan ibu sukses sukses isi rumah tangga tergantung tim sesnya tim ses siapa itulah orang tua kedua orang tua yang tim ses punya tim ses yang gagal isi rumah tangga tim ses tim ses itu menjadi penghuni syurga begitulah kira-kira nyuan sebenarnya nyuan ni cerna baik-baik dalam pegah mungkin yang tering-tering dudukkan kalau duduk dengan memfum tapi kalau memfum mungkin saya meluuk cuman sepatutnya kita duduk tanpa beres insyaAllah sudah ke depan lebih berkembang benar-benar menjadi sebuah organisasi yang representatif untuk kepentingan agama bangsa dan negara hadanallahu yakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati